Jumpa kembali dengan anak DIY, The Weight Yourself. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba cat ulang tas kulit transsel fosil. Kondisinya seperti ini, tidak terawat, hingga tinggul bercak-bercak seperti kena minyak. Sebelum kita mulai pengecatan, kita lepas dulu talinya. Sebelum dan sesudahnya terlihat seperti ini. Namun, ada baiknya kita ikuti prosesnya ya. Untuk mempersingkat waktu, pada beberapa bagian di video ini, kami percepat 2-3 kali. Tapi tetap saja masih berdurasi 42 menit. Kenapa? Karena begitu banyak hal detail yang penting yang harus dikejarkan. Ya, sudah lepas. Dan ini menjadikan video anak DIY yang terdetail dan terpanjang. Penasaran? Silahkan disimak saja. Kita akan lakukan pengamplasan. Di sini saya menggunakan amplas 400. Tapi, jika kalian punya grid yang lebih tinggi atau yang lebih halus, itu lebih baik. Seperti 500 atau 600. Pengamplasan ini bukan cuma untuk membersihkan, tapi juga untuk menghaluskan. Dan kita akan membersihkan sisa-sisa kotoran. Terutama minyak, baik dari tangan kita sendiri, maupun lotion-lotion yang sering kita oleskan pada benda-benda kulit. Dengan perbandingan 2 per 3 alkohol dan 1 per 3 air, ini berfungsi sebagai leather preparer dan deglazer. Ya, cukup. Ini sudah 2 per 3 alkohol. Dan kita tinggal menambahkan 1 per 3 air. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, berikut notifikasi, dan juga like-nya. Pakai kayang microfiber, dikasih dengan cairan alkohol tadi. Bisa disemprot ke kain atau langsung ke permukaan kulit. Agak ditekan sedikit agar bersih dari kotoran. Sekaligus membuka pori-pori cat kulit. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa seperti buahnya dari serrankka, dan juga putih. Tidak. Setidak 2-kari ketatnya selamat menikmati selamat menikmati pakai masking tape untuk melindungi bagian yang tidak dicat selamat menikmati tiba-tiba ada yang penasaran tapi jangan dulu ya Pus gak boleh ya ini lagi sibuk soalnya selamat menikmati 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 ada yang datang lagi dari sebelah kiri kelihatannya dia ingin membantu tapi stop 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 ini malah digigit-gigit malah rusak woi eh jangan-jangan-jangan eh malah makan kertas jangan dihapus eh aduh Aduh, aduh, jangan ya Ayo, steady Oke, kita kembali lagi ke menu utama Kita pasang lagi masking tape di bagian yang belum Ya, beginilah tahap pengerjaannya Cukup memakan waktu Ini, jika kita ingin hasil yang maksimal dan lebih rapi Terima kasih telah menonton 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 Setelah menonton Terima kasih telah 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 menonton Tapi jangan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disini penggunaan spons mulai menemukan kesulitan permukaan yang sempit dan banyaknya lipatan-lipatan menjadi sulit untuk dioles ini saatnya kita beralih ke kuas musik jadi penggunaan kuas ini untuk urusan detail dia lebih bagus musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemakaian cat di udara terbuka seperti ini penguapan tinggi yang beratibat cat menjadi kental maka sesekali kita perlu menambahkan air selamat menikmati selamat menikmati perlu selalu diingat ya sobat pengecatan tipis-tipis bertahap jauh lebih baik daripada sekali cat yang tebal selamat menikmati 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 ditarik-tarik saja, oke kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aduh sayang sekali ini ya tapi tenang saja, nanti bisa kita cat selamat menikmati 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 untuk hardware-hardware atau besi-besi yang terkena cat walau sudah kering tapi belum permanen bisa kita bersihkan dengan mudah dengan menggunakan tisu basah jadi ini adalah jawaban kenapa tadi tidak semua hardware dibungkus dengan masking tape oke bagi anda yang terbantu dengan video ini jangan lupa like, subscribe, and comment dan jangan lupa pasang kembali talinya kemudian selamat menikmati selamat menikmati